Berbicara soal pariwisata Bali, memang tidak ada habisnya. Salah satu kawasan yang wajib dikunjungi ketika ke Bali adalah Sanur. Sanur, selain mempunyai pantai yang tenang, juga memiliki pemandangan sunrise yang cantik. Dan, satu lagi, jika kita dari Denpasar ingin berwisata ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, ataupun ke Nusa Lembongan, kita bisa menyeberang dengan but melalui pelabuhan pantai Sanur yang ada seperti saat ini. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Sanur, tepatnya pelabuhan Sanur yang baru yang sebentar lagi akan diresmikan. Nah, inilah wajah pelabuhan Sanur yang baru. Dengan adanya pelabuhan Sanur yang baru ini, kedepannya wisatawan yang hendak menyeberang ke Nusa Penida atau Nusa Ceningan, tak perlu lagi khawatir jika memakai sepatu. Karena pelabuhan Sanur yang mempermudah akses penyeberangan. Saat ini, dermaga pelabuhan Sanur telah selesai, termasuk sudah melalui uji coba sandar kapal atau fastboot. Kapasitas dermaga pelabuhan Sanur, sesuai informasi yang kami dapatkan adalah bisa menampung 36 kapal untuk parkir secara bersamaan. Tuh, lihat dermaganya, keren kan? Jadi, sudah terbayangkan jika kita naik dan turun dari bud, kaki kita, terutama alas kaki kita, aman dari air. Yang mana selama ini para wisatawan yang akan menyeberang ke Nusa Penida atau ke Nusa Ceningan ataupun ke Nusa Lembongan dengan bud dari pantai Sanur akan naik ataupun turunnya langsung di bibir pantai. Pelabuhan Sanur lama tidak memiliki dermaga, sehingga penumpang yang naik turun kapal atau bud harus masuk air dengan kondisi basah. Nah, dengan selesainya pembangunan dermaga, terminal penumpang, dan fasilitas lainnya, maka diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang. Dan menurut Gubernur Bali, Bapak Oyen Koster, pembangunan pelabuhan ini terbilang sesuatu yang sangat fundamental dan monumental bagi Bali. Tidak saja kepentingan transportasi masyarakat untuk berwisata ke Nusa Penida, tapi pelabuhan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Denpasar. Juga akan berdampak kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya pelabuhan Laut Sanur ini, sangat membantu wisatawan dan masyarakat lokal menuju Pulau Nusa Penida. Selain untuk wisata bagi wisatawan dengan rata-rata 2.000 orang per hari, masyarakat lokal melakukan ibadah di Pulau Nusa Penida. Dan juga dengan adanya pelabuhan Sanur yang baru ini, diharapkan akan meningkatkan kualitas wisatawan yang datang ke Bali, maupun yang ke Nusa Penida, ke Nusa Ceningan, ataupun Nusa Lembongan. Lihatlah area parkir kendaraannya, jauh lebih bagus bukan? Luas dan nyaman, satu lagi nggak pake ribet. Demikian sekilas update pembangunan pelabuhan Sanur yang baru, yang sebentar lagi akan diresmikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.